Intro Waiwan Bawak di Indonesia Bercanda Orang yang tidak suka pedas Pasti tidak doyan Ini dia jawaban yang dimaksud 6 menurun Bantai Terima kasih. Pak, mau doyan pedes, mau doyan enggak. Ya enggak ada yang doyan bata, Pak. Sejak kapan bata jadi menu cemilan, Pak? Kecuali belakangnya ada gedung olahraga. Batanggor. Batanggor. Bisa jadi... Bapak... Benar. Iya, malah. Bapak tahu kata doyan itu berlaku untuk makanan, Pak. Apa hubungannya, Pak? Bapak hubungannya bata sama pedes. Eh, Dek, masuk dulu orang tua mau bertengkar, nih. Bapak tahu kan kata doyan digunakan untuk makanan, Pak? Tidak, selalu. Atau siapa? Ada persamaan untuk kata doyan selain makanan? Apa? Ini anak doyanya main mulu. Nah, sukanya itu, Pak. Nah. Suka itu, saya buat. Beda. Doyan lebih tepat digunakan untuk... Tidak lebih tepat. Bisa digunakan untuk makanan. Bisa juga untuk yang lain. Bisa juga untuk nenek. Nenek doyan lu orang ke laut pasti. Demen itu gak harus dengan masalah perasaan. Ini demen banget main kesini. Suka banget sama. Anda jangan memaksakan gendak, dong. Gak bisa, Pak. Karena yang umumnya yang terjadi adalah... Tidak, kok umum. Ini anak doyan makan. Ini anak doyan makan ini. Doyan itu untuk makan, Pak. Bukan. Doyan banget nonton. Doyan banget main. Ini masalah batanya, di batanya. Umum masalahkan doyan. Hal yang sudah sebenarnya wajar dipermasalahkan. Masalahkan, Niran. Saya jawab tidak sembarangan. Saya survei. Saya kumpulkan 100 orang pedas... ...dan tidak satu pun doyan batak. Jadi ini gak bisa dibantah. Pak, kalau cuma gak doyan batak... ...kenapa Bapak harus ngomong-ngomong pedas? Lah, karena... Orang gak suka manis juga gak suka batak. Saya kumpulkan 100 orang yang gak suka... Orang Jawa, orang Batak juga gak suka batak, Pak. Eh, nah gitu dong. Boleh, bebas. Tapi kan ini batak, Pak. Saya kumpulkan orang yang gak suka pedas. Saya tawarin batak. Gak ada yang mau. Orang yang suka debus, suka batak, Pak. Anda kapan tahu itu? Dari mana? Lihat. Lihat. Makan apa? Aku beling masuk batak dimakan. Enggak, batak gak pernah saya lihat debus. Ada, Pak, batak. Tapi kan ini pedas. Batak, terus dia makan semen, Pak. Oh, dalam kos-kosan jadi di perutnya, Pak. Kalau dia makan batak, tanya. Pasti dia suka pedas. Tapi kalau dia makan batak, dia akan kencing batu. Kencing batu. Kalau kencing dia... Bukan gitu dong. Kalau kencing batu itu biasanya arahnya... Oh, gak jelas. Musur. Enggak, konstan. Kencing batu. Itu batu, Pak. Bukan batu, Mali. Kencing batu, kan? Iya, batu. Kencing batu. Ada orang kencing batu. Batu sama batuk tuh mirip kayak... Hasil, asli, atau? Hasli. Mirip. Perbatingannya itu loh. Pada dimakanan ke batu-bata itu jauh banget, Pak. Loh, anda ini... Oh, ini batu yang ini maksud tadi? Batu. Anda yang jawab, Pak. Anda gimana? Anda maksudnya sepatu? Apa? Apa? Bukan! Eh! Bukan! Kira-kira itu apa? Gue apa pikirnya? Soalnya gue gak pernah lihat orang makan sepatu... ...terus ada cabenya berapa? Ah! Salah, Pak. Saya mending dikurangi aja deh. Saya dikurangi aja. Oke, Pak. Kita akan bacakan skornya. Siapa yang memenangkan pertandingan untuk hari ini? Tim A 200 dan tim B 100. Berarti pemenang yang tersebut. Oke, berarti selamat untuk tim A. Dan tentunya selamat juga untuk pemirsa yang ada di rumah... ...yang sudah menjawab tepat dan juga cepat... ...untuk quiz Instagram kita kali ini akan bisa dicek di akun kita... ...at YB underscore net dan Anda mendapatkan 1 juta rupiah di potong pajak. Terima kasih banyak sekali lagi untuk penonton yang di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Sampai kita bertemu lagi di ruwaii bewang Indonesia. Bersambung! 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 Terima kasih telah menonton!